Hai nanti sudah kita starter lagi Jangan lupa subscribe GPS tracker GT 106 yang mau kita pasang di mobil dan di dalamnya sudah dilengkapi dengan satu buah unit modul ini modul GPS nya dan ini kabel-kabelnya untuk nyambung dan syoket sambungan yang ke relay ada mic sehadap suara dan tombol sos atau darurat jadi sudah lengkap dan sekarang cara merakitnya yang pertama untuk relaynya kita colokan ke soket kabelnya yang nanti akan kita sambungkan kemudian untuk modulnya terdapat empat soket yang pertama soket untuk kamera yang kedua soket untuk mic penyadap suara yang ketiga soket untuk bambu sos atau darurat dan yang keempat adalah soket soket sambungan kabel dan yang nanti kita akan sambung-sambungkan kemudian adalah soket yang ada empat kabel nih ya jadi yang tiga soket nggak usah di pusingkan karena mereka sudah punya pasangannya sendiri-sambungan sendiri dan nggak bakal ketuker dan ini untuk warna kabel yang hitam ke minus baterai dan yang merah ke positif baterai pada mobil dan yang putih ke plus ACC nanti kita ambil dari kontak dan yang kuning dia langsung sambungin ke kabel yang dari relay ke warna dan ini warna biru ada dua untuk pemutus atau saklar yang nanti kita ambil dari kabel pompa bensin kita putus terus kita sambungin ke relay dua kabel yang warna biru ini dan yang putihnya putih dari relay nanti kita sambungin ke positif baterai dan ini urutan penyambungannya sekarang kita menuju ke kabel kunci kontak disini kita tentuin dulu kabel positif kabel kunci kontak dari baterai ini kalau kita colok nyala nggak ada hubungannya sama kontak strom standby kemudian kita mau cari strom ACC strom ACC ini kalau kita kontak baru nyala dan kalau posisi kontak di off dia mati itu strom ACC nya kemudian kita tinggal sambungkan kabel merah yang dari modul ke strom standby atau tegangan plus baterai jangan lupa disolasi ya kemudian kabel warna putih yang dari modul kita sambungkan ke strom ACC kemudian untuk yang warna hitam kita sambungkan ke minus baterai bisa di sambungin ke sasis mobil tegangan plus baterai bisa di sambungin ke strom ACC kita tempelkan di baut dan untuk pemutusnya kabel biru yang dari relay 2 kita sambungkan ke kabel kabel biru yang dari relay 2 untuk pompe bensin kabel strom untuk pompe bensin kita sambungkan ke kabel yang di relay warna biru ini fungsinya sebagai saklar yang nanti akan bekerja memutus dan menyambungkan tegangan pompa bensin dan untuk kabel warna kuning yang dari modul kita sambungkan langsung ke kabel warna kuning yang dari relay dan yang terakhir kabel warna putih yang dari relay kita sambungkan ke tegangan plus baterai strom standby tinggal digabungkan dengan kabel warna merah dan ini kabel yang terakhir yang kita sambungkan kemudian kita tinggal merapikan kabelnya dan menempatkan modulnya bebas kita mau tempatkan di mana saja asalkan tersembunyi usahakan jangan ditempel di bawah besi ya kalau bisa di atasnya cari tempat yang sekiranya enak nah ini sudah selesai kemudian kita tinggal kita tinggal tes untuk mematikan dan menghidupkan kalian bisa install aplikasinya sesuai panduan yang ada dan untuk yang ini untuk mematikan dari hp dengan mengirim sms ke nomor yang ada di modul dengan format mengetik relay lalu besar semua ketika relay spasi 1 pagar kemudian kirim nah ini kondisi mesin hidup kemudian kita coba kirim sms kurang lebih 10 detik nah ini mati mesin mati kita coba starter hidupkan kemudian kita coba untuk menyalakan lagi dari hp untuk menyalakan kita ketik relay koma 0 pagar kemudian kita tunggu sekitar 10 detik maka dia akan nyala lagi nah ini udah nyala dan kita coba untuk setatal oke berhasil oke inilah cara memasang GPS tracker pada mobil terima kasih sudah menonton tetap semangat salam oprek selamat menikmati